Tahan dulu sebentar Prof, kami akan hadirkan penggalan dari kesaksian Haryanto yang saat ini sedang bersaksi. Sidang Obstruction of Justice atau Perintahan Penyidikan dengan Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus pembunuhan Brigada Dioswa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Petugas harian lepas, Divisi Propampori, Haryanto menjadi saksi. Saksi ini mengungkapkan selama bekerja, dirinya digaji oleh Ferdi Sambu. Saksi juga bercerita soal peristiwa tanggal 8 Juli 2022. Saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan di BAP oleh penyidik? Pernah. Keterangan yang saksi berikan di depan penyidik tersebut itu apakah ada paksaan atau apa? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Di persidangan ini sebelumnya saya ingatkan saksi telah disumpah terlebih dahulu. Jadi harap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Baik. Yang saksi ketahui. Saksi bekerja tadi mengatakan selaku pekerja harian lepas. Betul. Di Divisi Propampori. Betul. Itu sejak kapan? Saya di sana dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu artinya tahun 2020? Iya. Tahun 2020. Sebelumnya saksi bekerja di mana? Di Bareskrim. Di Bareskrim? Betul. Pindah ke Dipropampori. Di Dipropampori. Betul. Yang mau pindah ke Dipropampori siapa? Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo. Betul. Yang menggaji saudara di Dipropam kan pekerja harian lepas ini siapa? Itu pribadi beliau. Pribadi Pak Ferdi Sambo. Betul. Sehari-hari saudara bekerja di kantor Dipropampori atau di rumah Pak Ferdi Sambo? Di kantor. Selalu standby di kantor. Selalu standby di kantor. Betul. Di kantor Dipropampori ya? Betul. Setiap hari? Iya. Kemudian yang saksi ketahui perciwa pada tanggal 8 Juli 2022 ada gak yang saksi ketahui? Saya kalau mau diceritakan dari awal ya. Iya. Saya hanya di perintah Pak Cuk untuk ketemu Pak Irwin. Sebelum itu saya ingin tanyakan dulu pada tanggal 8 Juli 2022 itu saksi ada di mana? Di kantor. Di kantor. Betul. Saksi apakah pernah datang pada tanggal 8 Juli 2022 ke komplek Polri dulu yang tiga? Belum. Belum pernah. Tanggal 9 Juli itu saksi ada di mana? Awalnya. Masih di rumah. Masih di rumah. Betul. Masuk kantor ke Dipropampori? Masuk kantor hanya berbersih sebentar. Pagi? Pagi. Pagi saksi bersih-bersih habis itu pulang? Ke rumah Pak Ferdisambo karena disuruh beli makan. Ke rumah Pak Ferdisambo. Itu tanggal berapa? Itu hari Sabtunya. Hari Sabtu tanggal 9 Juli. Tanggal 9. Yang menyuruh saksi datang ke rumah Pak Ferdisambo siapa? Beliau sendiri. Pak Ferdisambo? Betul. Itu dihubungi bagaimana caranya? Rik, kamu ke rumah untuk beli makan. Beli makan. Itu jam berapa? Itu untuk waktu pastinya saya lupa. Itu siang. Siang? Iya. Sekitar siang, bukan pagi? Bukan. Berarti beli makan untuk makan siang ini? Belinya untuk sore. Saya dihubunginya siang. Dihubungi siang belinya untuk makan sore? Iya. Oke. Itu saksi datang ke rumah mana? Di Saguling. Rumah Saguling? Betul. Pada saat saksi datang ke rumah Saguling, ini kan ditelepon siang. Betul. Datangnya kapan? Saya datang itu sekitar jam 2 atau jam 3-an. Jam 2 siang? Iya. Itu sudah beli makanan langsung? Langsung. Sudah ada makanan saksi bawa? Betul. Di rumah Saguling tersebut, ada siapa saja pada saat saksi datang? Saya enggak perhatikan, karena begitu saya sudah kasih makan, itu saya standby di pos, di parkir motor sambil ngerokok. Di pos depan rumah Pak Petri Samboyan, di Saguling? Samping. Samping rumah? Ya jaraknya itu kurang lebih sekitar 50 meteran. 50 meter. Betul. Terima kasih.